seandainya hanya dengan pengen istana bukan di zombie Pak istana nanti di surga apa yang harus kita lakukan? membiasakan sholat duha 12 rekaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wa an anasin radiyallahu anhuqal dari Sayyidina Anas mudah-mudahan Allah meriduhinya ia berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man sholat duha Barang siapa yang sholat duha Ihnatai asy'rta rakaatan 12 rekaat Banallahu lahu Maka Allah membangunkan baginya Dibangunkan apa? Qas'ron Yaitu istana Dimana? Vilejanati Di surga Wahu At-Tirmidiyu Diriwatkan oleh At-Tirmidiyu Bapak-Bapak Kalau saat ini Punya rumah Tipe 70 70 sini Pak ya Ada yang 4-5 Ada yang 3-5 Nah Kalau ingin punya istana Ya kemarin itu saya Ketempatnya Abah Kholis Ya kebetulan mungkin Abah-Abah disini sudah kesana duluan Jumat Ya setelah pas asar itu mungkin Ya Saya ke jalan apa sebelah situ ya Terus langsung ke Serembi Disana memang tidak rumah Pak Jadi Gus Yanin tidak punya rumah di Serembi itu Punya istana Ya Jadi saya Hanya sekali itu Baru kali itu saya kesana Ya Mana rumahnya? Tidak ada rumahnya Ya ternyata istana Saya waktu di Sidoarjo Ya kalau Gus Mugdor itu orang biasa Ya seperti kita lah rumahnya biasa Nah Yang wakilnya Ya Itu kaya Pak Rumahnya seperti istana Saya bangga sekali Punya wakil Bupati yang kewaya raya Ya Nah ternyata Sekalang Bupati Gak se Istana Nah Seandainya Dengan pengen istana Bukan di Sombi Pak Istana nanti Di surga Apa yang harus kita lakukan? Membiasakan Sholat Duhak Dua belas Rkaat Oh ngekaat Tawai males Apa mahannya Dua belas Dua belas Rkaat itu Kalau dihitung Waktu Mungkin hanya Sepuluh menit Kulia kulu Kulia kulu Wah kedawan Jadi Ina'a kulu Ina'a kulu Gitu aja Ya Jadi Hanya sepuluh menit Kalau Mampu Jadi begini Ada cerita Rasulullah Rasulullah Sallallahu 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 Sallam Ketika Beliau Mioc Ya Itu Diantar oleh Malaikat Jibril Melewati Melewati surga Ya Dan di surga Itu Ada Orang yang Bangun Banyak yang Bangun Ditanya Jibril Itu Kuli Dari mana Itu Ya Apa Kuli Tekopungangan Oh enggak Rasulullah Itu Malaikat Bangun kok Rumah Bawasar Begitu Yang dibangun Belum Itu Belum rumah Itu Itu hanya Teras Depannya Saja Teras Depannya Sekitu Besarnya Rasulullah Sampai Terkagum Akhirnya Rasulullah Diajak Mampir Ke neraka Melihat Situasi Neraka Nah Sebelum Selesai Perjalanan Rasulullah Ini Diajak Mampir Lagi Ke surga Melewati Yang tadi Ternyata Apa Si Malaikat Yang Begitu Banyak Ribuan Bekerja Tadi Itu Sudah Boyar Bapak Tidak Ada Orangnya Kaget Rasulullah Loh Jibril Itu Tadi Yang Bekerja Kemana Ribuan Orang Ini Yaitulah Rasulullah Umat Jenengan Kalau Saat Di Dunia Itu Giat Ibadah Contoh Seperti Malam Ini Kita Ada Kajian Oh Itu Di surga Itu Namanya Molen Molen Di sana Banyak Sudah Molaikat Sudah Bekerja Nanti Kalau Umar Pas Ngaji Terus Molaikat Istirahat Mungkin Jadi Istirahat Jijik Luruh Teluh Istirahat Molaikat Blas Yang Kiriman Blas Jadi Kalau Kita Tidak Ada Kegiatan Ibadah Tidak Ada Kelanjutannya Di sana Nah Neraka Ini Para ulama Sebagian Mengatakan Memang Belum Dibangun Itu Sebagai Isyarah Ditunjukkan Isyarah Nah Surga Itu Dibangun Saat Ini Saat Kita Berada Di Di Alam Dunia Ini Oleh Karena Itu Kalau Kita Mampu Sholat 12 Rakaat Maka Allah Bukan Membangunkan Baitun Bukan Membangunkan Rumah Tapi Istanah Kalau Kita Lihat Istanah Di Saudi Arabia Ya Karena Punya Banyak Istanah Ada Yang Di Pocok Gunung Ya Bangunnya Yang Apa Itu Jadi Nah Itu Masih Kalah Dengan Istana Kita Nanti Di Surga Mudah Mudahan Allah Membangunkan Istana Di Surga Ya Jadi Masya Enggak Punya Istana Di GKB Ini Mudah Mudahan Bisa Punya Istana Di Surga Ya Jadi Nya Ini Istananya Apa Kholis Istani Mudah Mudahan Dengar Beliau Ada Pertanyaan Mungkin Ya Monggo Jadi Pokoknya Surat Pokoknya Rekaat 12 Rekaat Surat 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 Itu Tidak Ditentukan Begini Pak Seperti Kalau Kita Sholat Traweh Itu Kan Atta Kadur Ya Kebawah Rekaat Kedua Itu Kulhu Terus Begitu Ya Apakah Boleh Semacam Itu Boleh Ya Apalnya Itu Soalnya Begini Umpamanya Rekaat Pertama Itu Kulhu Rekaat Kedua Kulhu Kan Sama Berarti Satu Satu Sholat Dua Rekaat Rekaat Satu Itu Kulhu Rekaat Kedua Apakah Boleh Kalau Disengaja Mak Tapi Sah Kalau Disengaja Kalau Tidak Disengaja Tidak Mak Menglali Pak Mari Kulhu Kulhu Mane Ya Jadi Ini Kalau Disengaja Mak Bahkan Ngapun Di Kitab Riyadu Sholihin Dan di Kitab-Kitab Yang Lain Itu Banyak Ada Sahabat Rasulullah Itu Protes Kenapa Karena Ada Salah Satu Imam Masjid Kuba Tahu Masjid Kuba Pak Jadi Madiun Mulon Terus Itu Pak Ya Ya Terus Kesana Madinah Masjid Kuba Salah Satu Imam Itu Setiap Sholat Itu Membaca Surat Akhirnya Ditambah Surat Al-Ikhlas Jadi Umpamanya Kita Membaca Kulia Ditambah Al-Ikhlas Membaca Inna'ak Ditambah Al-Ikhlas Lalu Dilaburkan Kepada Rasulullah Rasulullah Datang Eh Apa Benar Sampai Ini Imam Setiap Rekat Itu Sampai Tambah Al-Ikhlas Enggir Rasulullah Apa Kulia Seneng Apa Kata Rasulullah Kamu Masuk Surga Karena Surat Al-Ikhlas Kalau Enggak Salah Surat Di Kitab Jadi Karena Senengnya Surat Al-Ikhlas Memang Sukanya Suka Seneng Karena Al-Ikhlas Ini Surat Tauhid Mengesahkan Allah Al-Ikhlas Jadi Umpamanya Surat Pendek Pendek Enggak Apa Rekat Kedua Kulhu Lalu Salam Rekat Kedua Kulhu Lagi Boleh Ya Memang Sebagian Ulama Menyarankan Kalau Sholat Dukha Itu Surat Wasyam Siwa Dukha Asyam Siwa Sama Dukha Itu Disunahkan Kalau Gak Hafal Gak Sholat Sehafal 12 Rekat Kalau Bisa Saya 12 Rekat Itu Jidung Ya Jarang Jarang Kadang Jarang Paling Tidak Itu 2 Rekat Atau 4 Rekat Kalau Bisa Jadi Yang Penting Rekat 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 Ya Dan Ini Menurut Para Ulama Adalah Maksimal Sholat Dukha Rekat Ada Pertanyaan Lagi Mungkin Ya Menggo Kita Setiap Bahari Sudah Melakukan 2 Rekat Terus Kita Selama 20 Tahun Itu Hanya 2 Rekat Ada Nah Kekurangannya Itu Apakah Bisa Dihamsur Begitu Terima kasih Ya Karena Ilmunya Tahunnya Sekarang Begitu Ya Jadi Dulu 2 Rekat Terus Apakah Bisa Ditambah Begitu Ya Enggak Usah Setelahnya Ini Setelah Kita Faham Terus Ada Keinginan Ada Giroh Ya Ada Ajam Tekad Yang Kuat Ya Maka Kita Lakukan Ya Enggak Usah Semacam Begini Ya Ada Sahabat Itu Pas Di Tengah Jalan Di Padang Pasir Malam-malam Salat Ishak Bingung Karena Cuacanya Mendung Tidak Bisa Melihat Apa Arah Kiblat Solat Bingung Ya Ada Yang Hadap Sana Saya Hadap Sana Saya Hadap Sana Ya Kepercanjian Sendiri Akhirnya Pagi Bingung Loh Salah Solat Kui Aku Hadap Ngetan Seperti Dilaporkan Kepada Rasulullah Apa Kata Rasulullah Solat Telah Diangkat Jadi Sudah Sudah Selesai Artinya Apa Keinginan Yang 12 Itu Karena Belum Tahu Maka Dimaafkan Ya Nah Yang 12 Yang Sudah Tahu Ini Kalau Ada Keinginan Dikejakan Maka Allah Bisa Bisa Menilai Yang Dua Rekat Yang Dulu Itu Bisa Dinilai Dengan 12 Rekat Karena Belum Belum Tahu Ya Ini Karena Keinginan Itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maria Chega Di 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 casting Di Terima kasih.